Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Inilah pemirsa video milik warga yang merekam detik-detik benda bercahaya yang melintas di langit Yogyakarta yang kemudian membuat heboh warga. Dalam rekaman video tersebut, benda bercahaya itu begitu cepat melintas di atas langit pada malam hari. Menurut peneliti ahli utama Pusat Antarik Sabah dan Riset dan Inovasi Nasional di Bandung, Thomas Jamaludin, mengatakan bahwa cahaya yang nampak di Yogyakarta dan terlihat juga di beberapa daerah di wilayah Yogyakarta adalah meteor. Penampakan meteor di Yogyakarta karena disebabkan oleh bantuan antariksa yang cukup banyak di sekitar bumi dan bertapasan dengan bumi dan jumlahnya sangat banyak sehingga terbakar pada ketinggian 80 km dan itu merupakan meteor skoranis. Thomas juga mengatakan meteor di Yogyakarta tidak ada kaitannya dengan hujan meteor Eta Aquarit yang tampak sesudah pukul 3 dini hari dan juga meteor yang ada di Yogyakarta tidak berbahaya karena umumnya habis terbakar di atmosfer dan itu terjadi hanya sewaktu-waktu ketika ada bantuan dari antariksa berpapasan dengan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Pak Depokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan dan lebih-lebih bisa mendapat sebuah hikmah maupun nantinya akan dimudahkan untuk memahami dari apa yang ada di konten dari channel Pak Depokan Gaul dan semoga saja hal itu nantinya akan benar-benar membawa manfaat secara nyata kepada kehidupan Anda masing-masing hingga akhirnya pun dimudahkan untuk melaksanakan daripada ibadah-ibadahnya taat pada perintah Allah dan sedikit pemirsa dimana sedikit narasi pemberitaan di depan tadi dimana itu sangat jelas sekali bahwasannya ada sebuah fenomena nyata baru-baru saja terjadi di wilayah Yogyakarta atau sekitaran wilayah selatan dari pulau Jawa ini dimana ada sebuah meteor yang jatuh dan berwarna hijau saat masuk ke bumi menurut versi sudut pandang manusia sangat jelas gamblang itu meteor sporadis secara nyata dan konon menurut para peneliti itu sendiri tidak memiliki efek yang luar biasa namun saya sebagai pribadi manusia dimana tertarik untuk menguak daripada perihal sisi gaibnya atau hakikatnya itu seperti apa karena melihat keadaan dunia sekarang ini sudah mulai tidak baik-baik saja karena apa faktanya terjadi banyak keperangan banyak juga hal-hal yang berubah di bumi ini terhusus suhu juga maupun daripada musim-musim yang sudah berbeda adakah pertanda-pertanda khusus atau isyarat khusus dari sang pencipta yaitu Allah SWT yang benar-benar ditujukan kepada umat manusia sebagai pribadi yang beriman lantas langkah apa dan bagaimana kita menyikapi dengan adanya kejadian ini semoga dari kejadian ini pun bisa kita ambil hikmahnya bisa kita gunakan untuk itibar lebih ya kepada memperbaiki pribadi kita masing-masing itu yang kami sampaikan dan juga dari konten ini pun semoga saja diizinkan dimudahkan semuanya mengenai perihal sisi gaib terjadinya turunnya sebuah meteor di wilayah pantai selatan Yogyakarta tepatnya dan apakah ada hubungannya antara wilayah pantai selatan ini yang memang terkenal begitu kuat wilayah kekuasaan daripada kalangan tertentu yang memang berilmah atau justru yang lain simak saja terus dari awal hingga akhir semoga tidak salah lirik, tidak salah tangkap dan bisa Anda pahami secara jelas dan gampang dan Alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya yaitu Mas Ahmad Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Mas Sehat? Sehat Mas Mungkin sedikit itu perihal narasi kami penggambaran kami secara gamblang kepada pemirsa nangguh disimak sekali lagi disimak difahami dan lebih-lebih ambil sisi positifnya Anda sehat ya? Sehat Mas Saya nanti menjemah raganya sementara Bismillahirrahmanirrahim dengan izin beliau otomatis seluruh energi negatif penyusup, pengaku-ngaku, penipu dari unsur apapun, dari siapapun juga keluarkan semuanya langsung jawabkan luar muat terus luar terus Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam Tasbih Mutiara saya mohon dengan izin beliau aktif semua petu dikosongkan setiap ruang-ruang dalam tubuh mediator ini dikunci semakai pasiknya tidak bisa mengganggu sedikitpun di dalam mediasi kali ini jika ada penyusup penipu otomatis langsung hancur sehancur-hancurnya tidak akan terlempar pada tempatnya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum saya mohon dibantu dihadirkan salah satu mahluk gaib yang diizinkan dan benar-benar tahu mengenai hakikat terjadinya penampakan cahaya terang di langit Yogyakarta atau di pantai selatan yang dikatakan banyak peneliti atau manusia sebagai turunnya sebuah meteor saya mohon dengan izin dan perintah dari beliau otomatis salah satu yang benar-benar tahu dan diizinkan dan asli dan bisa bercerita mengenai hakikat terjadinya di wilayah Yogyakarta terkhusus di pantai selatan saya mohon ketarik ke tangan saya salamualaikum warahmatullahi jadi saya maksudkan yang asli salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf dengan gulungan apa saya berbicara saya berasal dari gulungan jin anda benar-benar sudah menjadi jin muslim atau mengaku-ngaku saja saya gulungan jin muslim mengikuti daripada pimpinan saya berasal dari salah satu gunung sebuah selatan dari pasukan penguasa utama merapi disini banyak yang mengikuti saya otomatis dengan kelemuanmu yang selama ini kamu punya terhubung dengan sang penguasa raja diraja itu kamu pergunakan untuk berjuang membersihkan penyusup atau pendompleng pengaku-ngakunya salamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi dari anak buah gulungan bertanduk pengen tahu dan mencari tahu jadi begitu dan juga ingin mengganggu dan menyelewengkan manusia tidak hanya di bumi di langit pun iblis-iblis tingkat tinggi juga mencuri informasi daripada malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan kepada kolifah-kolifahnya di bumi oke terima kasih sudah menyampaikan sedikit beberapa inti syari terus ini saya kembali kepada pribadi Anda Anda asli jin dan sekarang menjadi jin muslim betul keselaman Anda sudah lama kurang lebih sekitar 10 tahunan yang lalu saya dan juga teman-teman saya yang dulu fasik memberi keilmuan manusia setelah dari pimpinan kami mengikuti ajaran dan di mana ajaran itu memimpin kami tunduk dan patuh ketika adu keilmuan dan mengakui kesalahannya dari keilmuannya itu yang membantu itu golongan iblis setelah bertarung dan kalah beliau tunduk dan patuh dan mengikuti beliau raja di alam gaib sang yang nurca yang nenek dan dipanggil bersamaan dengan penguasa-penguasa yang lain itu hmm oke saya mau izin untuk menyeguhkan sesuatu suguhan yang benar-benar diizinkan dan bisa dinikmati apakah diperkenankan minuman saja silahkan monggo bismillahirrahmanirrahim minuman bagi gaib yang masuk dalam tubuh mediator ini yang asli yang diizinkan dan tidak membuat efek buruk apapun dalam tubuh mediator saya mohon lengkap di depan Allah salamu'ala muhammad terima kasih saya mau izin menikmatinya ya saya sambil juga menikmati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah apakah anda tahun jenengan ini punya nama sebutan atau panggilan ya nama saya seto seto mbak seto anda yang diizinkan hadir kesini saya lah mungkin lari ke tundepoin-tundepoinnya sedikit demi sedikit pelan berarti anda yang mungkin salah satunya tahu tentang hari-hari ini ada kejadian di wilayah pantai selatan sana yaitu kejadian sebuah turunnya meteor dari atas langit berarti anda tahu hal tersebut ya sedikit saya mengetahui kalau untuk yang lebih detail dan mendalam mohon maaf saya tidak bisa membeberkan lebih luas lagi karena ada hakikat rahasia-rahasia Allah di dalam kejadian tersebut yang memang belum diizinkan diungkap seperti itu betul sekalipun kejadian itu sudah terjadi kalau memang itu masih diisirkan atau dirahasiakan oleh Allah ya wawahu alam kan gitu dan tugas anda nanti menyebutkan menyampaikan yang sesuai porsi anda saja ini Mbak Seto yang mungkin saya langsung ke tundepoinnya secara sudut pandang manusia itu kan terjadi apa turunnya sebuah meteor bintang seperti bintang jatuh berwarna hijau dan di wilayah selatan ini yang menjadi pertanyaan saya kenapa turunnya di pantai selatan lagi dan pantai selatan lagi ada sesuatu hal terkhusus di wilayah pantai selatan atau mungkin ada isarat khusus dari Allah atau seperti apa hakikat turunnya meteor ini secara garis besarnya dan secara padatnya bolehkah anda bercerita ya boleh kalau untuk kejadian yang kemarin kemarin batu yang jatuh dari angkasa malekat-malekatnya Allah dituguskan untuk memperingatkan kepada manusia khususnya di selatan pantai selatan karena disana banyak orang-orang entah itu niatnya salah maupun keliru disana banyak orang-orang yang tidur disana rela entah itu bertapa dekat dengan pantai menyembah-nyembah pohon menyembah-nyembah pantai apakah itu bukankah itu hal yang keliru kalau itu diteruskan-teruskan lagi nanti peringatan-peringatan daripada Allah entah itu bencana yang lebih banyak dan besar lagi akan ditujukan khususnya di wilayah pantai selatan orang banyak yang bertukar nyawa dengan harta yaitu mengambil daripada pesugihan sekipun disana dari penguasa utama sudah hancur lebur kerajaannya daripada panglima paling namanya masih terus dan menerus untuk membantu manusia yang sudi bila mendapatkan kekayaan yang instan dan menukarkan nyawa keluarganya atau nyawanya sendiri orang yang dia sayang dari keluarganya maupun nyawanya dia sendiri jadi pada intinya mengapa ini turun lagi di pantai selatan atau wilayah selatan itu intinya seperti itu karena masih banyak saya mohon maaf ini pemirsa ini gaibnya yang menyampaikan tadi bahas itu sebenarnya banyak peringatan-peringatan yang Allah tujukan khususnya di pantai selatan tidak hanya batu yang jatuh dari luar angkasa entah itu awan awan yang melingkar-lingkar di atas gunung angin yang meliuk-liuk yang sangat besar dimana tempat kemusrikan itu hancur akibat daripada angin yang mengeberk-ngabrikan itu manusia tersendiri yang tidak sadar sudah dihancur leburkan masih dibangun lagi oke terus ini sambil Anda menikmati saya juga izin bertanya lagi terima kasih sama-sama dari kejadian ini hakikat dari isyarat ini itu yang membawa siapa dan pada intinya kejadian ini isyarat bagaimana sih untuk manusia secara hakikatnya telah disampaikan yang ditugaskan untuk melempar daripada meteor yang di angkasa itu malaikat ditugaskan Allah untuk ya setidaknya melawan daripada energi negatif yang sudah menggumpal hitam sangat lekat melekat disana entah itu pantai gunung maupun tempat-tempat untuk bermaksiat disana juga terjadi banyak gempa-gempa banyak perjinaan dimana itu ternyata terhubungnya ada sesuatu hal yang memang perintah Allah harus dilaksanakan oleh malaikat tadi dimana Allah itu memerintahkan malaikat untuk apa namanya menurunkan suatu peringatan kecil saja ini saya juga bukan untuk menakuti manusia ketika manusia tidak sadar dan banyak yang membuat kemungkaran bisa juga mungkin ke depan akan yang lebih besar lagi lebih banyak lagi turunkan Allah dan malaikat yang bertugas juga lebih banyak lagi oke terima kasih kalau soal yang belum terjadi wawah alam biarkan nanti kehendak Allah yang terjadi terus ini yang menjadi pertanyaan banyak orang yang sudah melihat konten kami dimana penguasa pantai selatan terkhususnya itu kan sudah berubah yang notabene dulu kala itu yang bernama atau bergelar Nyai Roro Kidul sudah berganti dengan Ibunda Ratu Kidul dua tokoh ini ini sudah berbeda jauh dimana beliau yang Ibunda Ratu ini sudah Islam atau Muslim tepatnya kan gitu betul apakah dari sosok Ibunda Ratu dan pasukannya itu masih mendapat perlawanan hingga kewalahan di wilayah pantai selatan itu sendiri atau kayak apa dari pasukan muslim yang dipimpin dari Ibunda Ratu Kidul di sana juga kuat sama juga dakwah secara gaib gaib-gaib yang mau masuk juga ditawari tanpa memaksa kalau dimana disana juga kental sekali dengan ilmu hitam banyak dari gulungan-gulungan yang ilmunya tinggi dari gulungan iblis itu juga selalu melawan sama-sama seimbangnya juga jadi begitu ternyata walaupun sudah dikuati dari gulungan muslim tapi apalagi kalau kemungkaran itu dikehendaki oleh Allah tetap ya memang terjadi juga pemirsa gaib-gaib kerajaan disana juga mudah untuk memberi keilmuan manusia pusaka juga bisa dimudahkan dimunculkan dan bisa dibawa pulang oke anda sedikit menyinggung mengenai pusaka saya jadi teringat saat saya saya dahulu kala itu sering ketemu sosok yang notabene mereka itu bakar spiritual atau yang orang-orang saktilah mereka mengatakan tatkala pantai selatan didatangi sebuah konon katanya seperti bintang jatuh itu berarti pertanda di wilayah pantai selatan ini dihadirkan lagi salah satu pusaka khas bahkan itu pusaka-pusaka pamungkas itu bagaimana menurut pandangan anda mengenai apa yang saya tanyakan dan hubungannya dengan kejadian turunnya meteor ini apakah ada sambung menyambungnya atau justru manusia itu yang tertipe sangat jauh kayak apa ya menurut anda memang dari cerita sejarah terdahulu memang banyak kerajaan-kerajaan khususnya di daerah selatan dari kerajaan itu dari pembuat-pembuat pusaka juga banyak dan ketika kerajaan dari pemerintah hanya runtuh banyak pusaka-pusaka yang hilang lenyap entah kemana juga hilang kesaktiannya banyak orang-orang mencari dan tidak ada yang menemui yang asli dimana yang asli itu sekarang sudah tidak boleh lagi digunakan untuk membantu daripada golongan manusia kalau untuk orang yang mencari entah itu keris memang di pantai selatan pusatnya keris orang ketika bertapa dirakat disana berminggu-minggu pasti akan mendapatkan entah itu pusaka kecil maupun keris setulah golongan-golongan gap yang disana bisa dengan memudah keinginan-keinginan manusia yang diinginkan disana dari tempat itu oke dari sejarah itu dari kerajaan-kerajaan selatan itulah cerita-cerita yang pusaka-pusaka yang hilang lenyap golongan-golongan yang fasik menipu manusia dibisik-bisik diarahkan untuk bertapar di pantai selatan sebelah utara dan nanti dimunculkan pusaka-pusaka yang diinginkan dia dari pemerintahan-pemerintahan dari kerajaan yang ada di selatan dalam waktu sebelumnya gitu ya oke dan dimana informasi yang saya dapat dengan informasi yang saya tanyakan ini mengenai hakikat ini itu berarti tidak kesenambungan tidak kesenambungan dalam artian mohon maaf iblis itu justru memelencengkan daripada kepahaman manusia itu sendiri ya golongan iblis selalu mempengaruhi dan manusia pengaruhi dalam hal keyakinannya dan juga menyelepengkan sebuah informasi informasi kebenaran terima kasih terus ini yang saya tanyakan sedikit mengenai hakikat dari terjadinya hal ini kalau memang diinjenikan disebutkan disebutkan kalau belum boleh sedikit pun dibuka tetap ditutup rapat-rapat itu yang saya sampaikan dulu klownya di kesempatan ini kalau melihat saya melihat pantai selatan atau wilayah selatan itu kan di daratnya ada beberapa gunung seperti Merapi mungkin ada gunung yang lain gak jauh dari wilayah-wilayah Jogja dan paling ujung selatannya itu berpapasan langsung dengan samudera atau laut maka daripada peringatan ini itu sampai nanti bisa membawa peringatan besar mungkinkah sampai air bah bisa digoncangkan digendaki oleh Allah atau bahkan gunung-gunungnya juga ya ketika sudah banyak yang tidak sadar bisa juga air nanti naik ke daratan gunung meletus bersamaan tanah bergerak sendiri atau manusia disebut gempa bumi bencana-bencana itu bersamaan dari dari gunung dari lautan maupun dari udara ketika sudah di fase dimana manusia itu tidak mengenal dari jati dirinya diciptakan oleh Allah untuk apa di dunia ini jadi ya semua kemungkinan itu mungkin karena Allah itu menghendaki dimana ketika sudah menghendaki kenfayakunya pasti terjadikan begitu namun saya gak menanyakan lebih jauh ke sananya terus ini saya juga teringat sedikit penyampaian kalangan-kalangan spiritual yang masuk kepada banyak lah hingga mereka selalu berhubungan dengan kami dan menyampaikan bahwasannya di pantai selatan itu sendiri banyak sekali harta-harta yang tersimpan di sana dan konon katanya mereka sedang berjuang untuk mengentaskan harta-harta yang terpendam sejak dahulu kalah tersebut apakah dari kejadian ini kalau saya hubungkan dengan harta yang mereka sampaikan itu nyambung atau tidak ya memang di sana banyak juga harta-harta entah itu dari kerajaan-kerjaan terdahulu cuman salahnya kaprahnya orang itu dimana dia mengaku-ngaku mempunyai hak atas harta itu padahal dia tidak sama sekali ada hubungan keturunan daripada orang yang pernah mempunyai hak daripada harta itu harta itu juga punya siapa yang akan memilikinya sudah tahu ada yang menjaga menjaga sangat rapat-rapat sekali tidak mudah sembarangan orang yang bisa mewujudkan daripada harta gaib kenyata kalaupun ada itu hanya sari-sari kuning pati bukan asli jadi bukan emas asli tapi sari kuningan seperti yang didapatkan oleh Mbak Yasin nah itu itu pun kalau selamat nyawa yang jadi taruhannya ketika tidak selamat dan kejadian harta ini itu ga ada hubungannya dengan kejadian hakikat meteor jatuh ini tidak ada ya saya kunci saya informasikan sedikit ya nanti akan lahir sosok pemimpin baru itu saja klunya saya tidak bisa membebarkan lebih jauh lagi ya ya memang sudah saatnya disampaikan disampaikan yang belum tidak usah terus mengingat ini saya kembali kepada hakikat ini anda menyebutkan masih kuatnya pengaruh ilmu ilmu mohon maaf ilmu hitam dan dimana mereka semakin hari semakin tidak sadar dengan datangnya bencana ini belum membuat manusia sadar yang manusia mohon maaf mereka sudah terjerumus di jalur-jalur keilmuan yang dikatakan hitam ini kok sampai seperti itunya hal apa yang membuat sangat susah sekali mereka tersadar ya daripada manusia itu dari apa yang dia lakukan di dunia ini baik itu dia niatnya di sana mencari keilmuan daripada dia menjalani tirakat-tirakat berbulan-bulan dan dia berhasil mendapatkan keilmuan mencapai sebuah pusaka ketika Allah menegur dengan segala bencana yang ditegur oleh manusia itu daripada kodam-kodam yang dari tirakatnya itu sudah masuk di dalam set manusia itu memengaruhi hati dan juga pikirannya agar berpikiran negatif hitam seuzon tidak percaya dengan kekuasaan Allah peran gurungan bertanduk sangat mendominasi ketika manusia itu menuruti hawa nafsunya sendiri dan hal-hal tersebutlah yang akhirnya menjadi hijab manusia tidak mendapatkan kefahaman hidayah dari Allah begitu terima kasih Mbak Seto terus satu hal yang menjadi pertanyaan saya dari kejadian ini langkah atau hal apa sih yang mungkin mesti dilakukan kalangan manusia terkhusus di wilayah selatan dan umumnya pada manusia di nusantara dan juga di bumi ini karena menyikapi satu dunia pun sudah tua masa akhir zaman itu banyak sudah mulai terbuka kan gitu manusia harus berpegang dengan yang bagaimana atau memiliki pegangan apa sih bisa ada memiliki atau menyampaikan pesan-pesannya memang yang pasti ter-minimalisir daripada sholat dengan cara yang benar oke terima kasih terus ini tolong dilihat sosok yang saya bayangkan yang rekan kami di wilayah Jogja sana ini ya terlihat jelas sekali kemarin juga sedang mengalami hal-hal tertentu apakah daripada kejadian yang dialami rekan kami di wilayah Jogja ini itu suatu hal yang saya menyikapinya itu ya utuh itu semua dari Allah datangnya tapi goncangan-goncangan yang terjadi di wilayah Jogja selatan terutus di rekan kami ini itu juga terhubung dengan kejadian ini ya terhubung juga salamkan saya kepada teman kamu itu terima kasih sudah mengirim banyak-banyak golongan jin-jin muslim untuk membantu daripada perjuangan golongan jin muslim yang ada khususnya di tempat selatan Alhamdulillah semoga tetap diizinkan untuk kami semua pribadi manusia yang sudah mengikuti beliau guru kami tetap berjuang daripada teman kamu yang dialami daripada kemarin-kemarin memang perpecahanan belah di hari zaman ini sudah memecah-mecah daripada golongan umat manusia tidak hanya terjadi di selatan daerah utara tengah maupun timur dia menyamar sebagai ya sama seperti teman-teman kalian lebih hati-hati dan waspada keilmuannya bisa setara dan menandingi tapi yang membantu berbeda oke pesan sedikit sudah Anda sampaikan bahwa ujian manusia yang hidup di akhir zaman itu lebih berat ketimbang manusia sudah tidak ada sebelum akhir zaman lalu adakah hal khusus yang ingin Anda sampaikan atau sedikit pengetahuan yang ingin Anda sampaikan kepada kami manusia sebelum kita berbesar untuk golongan manusia manusia itu harus tahu jati dirinya tahu dia sebagai hamba hamba yang harus taat kenapa manusia diciptakan di bumi untuk apa manusia diciptakan di bumi tidak lain hanya menjalankan perintah Allah dan menghindari apa yang diperintahkan Allah entah itu bermaksiat jina beralkohol maupun mempengaruhi manusia-manusia menjembatani manusia-manusia dengan jalan kemaksiatan mengedarkan alkohol menjual benda-benda dianggap sakti manusia itu yang harus ditinggalkan pada pada porsi pada intinya kan begitu larinya secara umum ini ada yang khusus lebih khusus lagi atau mungkin sudah cukup ya ibadahnya jangan sampai ditinggalkan mengingat tipu daya mengenai ibadah inilah mbak yang akhir-akhir ini banyak menerpah manusia dan mengembel-embeli dengan kejadian atau seolah-olah manusia itu sudah dibawa kepada rana yang hati-hat maupun yang lebih tinggi jadi persiapan apa yang perlu dilakukan manusia menyikapi tipuan lebih tinggi seperti ini untuk ibadah sebenarnya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam mengajarkan dengan gamblang daripada tata cara syariat dari sholat kuasa jakat itu bisa dipelajari manusia dan banyak tersebar daripada manusia kalau ada orang yang merubah merubah daripada yang diturunkan ditulis dari baginda Rasulullah pada sahabat maupun tapiin-tapiin yang sampai di akhir zaman ini merubah jangan sampai itu dikerjakan dan kuncinya seperti itu sepertinya mohon maaf para awliya dahulu kala seperti Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani karena digoda oleh iblis itu pun beliau tetap berpegang pada tawhidnya itu bahwasinya Rasulullah saja manusia yang paling utama di sisi Allah itu tetap mengerjakan ibadah syariat itu dikerjakan oleh beliau hakikatnya pun dikerjakan soal ma'rifat itu yang memberikan Allah begitu ya ketika manusia itu takwa ribadah tanpa embel-embel apapun nanti juga sampai ke situ dan manusia gak perlu minta-minta pada Allah gak perlu ngoyo dengan langkah-langkah yang justru menyusatkan manusia begitu itulah ibadah yang dimumbui dengan nafsu dari golongan bertanduk yang akan mengabulkan daripada nafsunya itu karena menembus pos-pos ma'rifat untuk mengenal Allah dimana Allah dimana dimana dan dimana Allah itu ya dalam jasat manusia sedekat urat nadi dalam tubuh manusia jangan kamu cari kemana tapi kepahaman itu sangat tinggi larinya manusia mungkin gak sampai pola pikirnya oke terima kasih Mbak Seto sudah itu saja jangan menggunakan akal dengan berlebihan untuk memforsir menafsirkan daripada kepahaman dan keyakinannya itu saja oke silahkan dihabiskan silahkan kembali ke tempatnya dan berjual sesuai porsinya banyak sekali pertempuran-pertempuran khususnya di selatan masih bismillahirrahmanirrahim iya menjadi pasukan dari pasukan saya mohon tambah powernya selamat terima kasih banyak silahkan anda kembali sesuai ke tempatnya ya terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya saya langsung membantu teman-teman saya untuk bertugas lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walauhi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pemirsa seperti itu tadi dialog kami mengenai sisi gaib terjadinya meteor atau cahaya terang muncul di milayah langit Jogja atau pandai selatan ya begitu sedikit daripada penjabaran hakikat yang disampaikan dan sedikit pesan ya bisa kita ambil sisi positif positifnya untuk kita umat manusia digunakan untuk memperbaiki daripada pribadi kita dan semoga saja dari konten ini jika memang membawa hal positif ambil sisi positifnya dan jika membawa hal negatif tinggalkan saja negatifnya karena jika banyak sekali daripada kekurangannya itu jelas semuanya kekurangan kesalahan itu milik kami manusia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada sebuah kebenaran ada kebaikan bukan dari kami datangnya semuanya tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kebenaran yang mutlak yang hak itu tetap milik Allah subhanahu wa ta'ala semata yang kami sampaikan sikap dengan gejak konten kali ini supaya tidak mudah nantinya membawa hal buruk di hati dan juga selalu kami sampaikan apa yang menurut pandangan kita manusia itu benar belum tentu menurut Allah itu benar apa yang menjadi pandangan kita manusia itu salah belum tentu menurut Allah itu salah nah dari kami tetap semangat kerjakan kerjakan daripada ibadahnya tanggung jawab kewajiban-kewajibannya taat pada Allah dikerjakan dengan benar dan baik dengan cara-cara yang sesuai dan bagi rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara tepatnya tetap semangat jalankan daripada porsi amaliyahnya sesuai tingkatan masing-masing dan juga tetap berpegang teguh pada janji seperti yang diajarkan oleh beliau guru kita itu saja karena pegangan kita tetap pada guru kita jangan berpegang pada yang lain itu saja dari kami kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan kesalahan dan juga dari kami yang muda yang berkarya tetap semangat jangan lupa ngopi dan bahagia sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati